Intro Halo guys, selamat datang kembali di Ganyet Festive Oke, jadi saat ini kita akan melakukan game roblox lagi di game anime adventure Dan saat ini kita akan melakukan salah satu unit My Hero Academia di anime adventure Yaitu Mamang Hawks Dan untuk sobat keselainya, kita langsung aja videonya Let's go boy Oke, kita sudah berada di dalam game anime adventure Dan seperti yang kalian lihat, disini gue sudah menggunakan dan mendapatkan Mamang Hawks Dan buat kalian yang nanya gimana cara dapetin si Hawks ini Si Hawks ini bisa kalian dapetin dari spesial banners Kayaknya sama kayak unit-unit My Hero Academia yang lain Karena setau gue sejauh ini unit My Hero Academia gak ada yang limited Kayaknya bener-bener bisa didapetin semua gitu loh Dan disini juga untuk Hawks gue sendiri itu masih level 97 sih sebenernya Tunggu ini bisa di feed gak sih? Gue ada makanan gak sih? Oh gak ada sih, gak ada makanan Gue gak bisa level 100in Tapi yaudahlah ya, cuma kurang 3 level doang Dan gue juga disini buat evolve-nya si Hawks juga Dia itu butuh takedown Dan gue udah nge-takedown tuh ya Butuh 7.500 disini gue takedownnya udah nyampe 10.000 bahkan Dan untuk stat potensialnya kita bakalan liat dulu Si Hawks ini stat potensial gue apa? Setelah gue udah jelek deh, jelek banget cuy anjir imagine ya Damagenya C+, SPAC+, racenya C+, ya Tapi disini worthiness gue udah 100, kita coba beran re-roll sekali dulu SSS dong, hup Anjir S- di range, yaudahlah ya Oke lah ya, kita bersyukur aja Kalau gitu kita beran langsung aja evolve si Hawks-nya ini guys ya Kita coba evolve yang mana untuk evolve-nya Dia sama kawan-kawan item My Hero Academia lain Butuh item-item dari legendary stake My Hero Academia guys Dan juga beberapa star food ya Dan disini kalau kita evolve-nya Dia bakalan nambah 30% attack Terus ada pola sangan baru yaitu Feeder Storm ya Disini namanya jadi Hawks vs Wing Kita evolve-nya langsung cuy Wuh deh dia jadi kayak ada aura-aura Apa namanya ini sayap-sayap gitu lah ya Oke, dan disini kita dapet beberapa stat cube Kita lihat sekarang stat potensialnya berapa cuy Let's see Hup Disini dia jadi S ya S aja gitu loh range-nya 9,2 Damagenya up plus 15,6 dan SPH-nya 7,9 guys ya Untuk Hawks gue saat ini potensialnya Oke, not bad yang tadinya C plus ya Oke, kalau gitu kita bakalan langsung aja Men-zow guys Memang Hawks ini guys ya Sebagus dan se-op apa si Hawks ini guys Dan yap, kita bakalan ketemu lagi setelah gue farming Mamang Bulma-nya Oke, gue udah farming Mamang Bulma-nya Dan kalau gitu kita bakalan langsung aja coba Mamang Hawks Gaming guys ya Sebagus dan se-op apa si Hawks ini Dan apakah worth it buat digacha atau didapetin guys ya Dan untuk si Hawks ini disini gue masih Rp167 Sekali lagi dan juga dia not trade lah ya Dan untuk pertama kali narnya itu dia butuh Rp1300 Dan dia heal unit guys ya Seperti yang kalian lihat ya Kita harus naronya di heal guys Oke, pola sangannya itu dia Sir Kratos Space AOE Yang menurut gue cukup lumayan gede Dibandingin unit-unit heal fisikal lainnya Karena biasanya untuk fisikal heal itu kecil-kecil coy Gak bohong Kayak si King Kemudian siapa lagi ya Si Hanji ya Henge Nah itu kecil coy Imagine Nah ini dia menurut gue segini udah lumayan gede sih Dan by the way dia juga fisikal Dan juga ada kritikal nih guys ya Sama kayak Hanji coy Yang mana dia ada 40% kritikal Sama kayak Toshiro, sama kayak Hanji Nah cuman bedanya gak nge-bleed sih Gak si Hanji 50% sih sebenernya sih Tapi dia gak nge-bleed ya Kalo yang ini ya Kalo Hanji nge-bleed guys Oke, damage awalnya itu 3555 SPA-nya 5,5 Ragenya 28,4 guys ya Dan untuk upgrade pertamanya itu Butuh Rp1900 buat upgrade-nya Damage ini jadi 7.394 SPA-nya gak ada perubahan Dan ragenya jadi 29,5 guys Dan kalo kita liat-liat disini Dia itu cuman single hit doang sih Dia kayak nge-slash Pake sayapnya gitu Dia gitu loh Pake bulunya gitu Hap Oke, not bad Kita langsung aja Ke upgrade kedua Butuh Rp2500 buat upgrade-nya Damage ini jadi Rp11.660 SPA-nya turun jadi Rp5.1 Dan ragenya jadi Rp30.6 guys Oke, kita upgrade lagi aja Dan kemudian di upgrade ketiga Butuh Rp3.000 buat upgrade-nya Damage ini jadi Rp14.131 SPA-nya gak ada perubahan Ragenya jadi Rp32.8 Kalau sangannya berubah menjadi Feeder Berek Kita langsung aja Upgrade gaming Boom Oke, circle special ini makin gede Disini Dan dia kayaknya ini multiple hits sih Kayaknya ya Apalagi namanya Berek Gitu ya kan Kalo Berek-Berek biasanya multiple hits nih Dan kalo kita liat-liat Oh iya, ini just-just multiple hits sih Cuman gue gak tau ini Berapa kali multiple hits ya dia ya Nah, yang jelas sih 2 udah pasti sih Cuman gue gak tau Berapa pastinya Coba kita les deh Gue pengen liat 1, 2, 2 sih 2 kali doang ya Multiple hit-nya cuman 2 kali doang sih dia 1, 2 Ya, 2 kali doang cuy Multiple hit-nya 2 kali doang deh kayaknya Kayaknya ya Oke Kita langsung aja Ke upgrade keempat Butuh 4.500 Buat upgrade-nya Damage-nya jadi 21.330 SP yang gak ada perubahan Dan range-nya jadi 36 Dan kemudian di upgrade kelima Butuh 6.500 Buat upgrade-nya Damage-nya jadi 28.440 SP-nya turun lagi Jadi 4.6 Ini cepet banget sih Dan range-nya jadi 38.2 Ini range-nya juga jauh banget Anjir gilin Ini range-nya gede banget Masih gak bohong Oke Begitu kita upgrade lagi Ke upgrade ke-6 Yang mana butuh 8.000 Buat upgrade-nya Kemudian peluangannya berubah menjadi Feeder Storm Damage-nya jadi 35.266 SP-nya masih sama Range-nya jadi 39.3 Kita upgrade Butuh 8.000 Jepret Gaming Circus Space EW ini makin gede lagi Buset itu berapa kali multiple hit-nya 1, 2, 3 Oh enggak deh 2 doang coy 2, 3 Oh 3, 3, 3, 3 kali Multiple hit-nya 3 kali ya Multiple hit-nya 3 kali ya Dia kayak ngeluarin hurricane gitu ya Pake bulu-bulunya coy Oke Kita upgrade lagi Kalo gitu Ke upgrade ke-7 Butuh 9.500 Buat upgrade-nya Damage-nya jadi 39.816 SP-nya turun lagi Jadi 4.1 Race-nya jadi 41.5 Dan kemudian di upgrade ke-8 Butuh 12.000 Buat upgrade-nya Kayaknya upgrade-nya 12.000 Buat upgrade-nya Damage-nya jadi 51.193 SP-nya gak ada perubahan Race-nya jadi 43.7 Upgrade-nya Iya upgrade-nya Dia cuma 8 upgrade Doang Dengan max upgrade Total itu Dia 51.193 Ini level 97 Ini kayaknya Kalau level 100 Sekitar 54.000 Cuma SP-nya cepet sih 4.1 itu cepet banget Dia multiple hit Kemudian Range-nya gede banget 43 Ini gokil banget coy Dan dia ada critical-nya 40% Yang mana ini Kalau Pake relic yang lain Itu yang nambahin crit Ini makin OP lagi Ini OP sih Menurut gue sih Dan Circle Space AOE-nya Menurut gue Ini lumayan gede lah Gak terlalu kecil Dibandingin Sama si Hanji Sumpah ini Hanji Itu kecil banget Circle Space AOE-nya Kalau ini gede Kita lihat Bisa taruh 4 Kayaknya deh 4 ya Oh iya 4 4 coy Sedangkan kalau si Hanji 5 ya Seperti yang kalian tau sih Oke not bad Bisa naruh 4 Karena damage-nya Menurut gue Emang agak lumayan gede sih SP-nya pun cepet banget Circle Space AOE-nya Gede Kita coba Pake Sakura Boom Damage-nya jadi 56.312 Guys Dibuff sama Sakura ya Sekarang kita akan coba lagi Dibuff pake Mamang Brogy Guys Let's go Dibuff lagi Sama Brock Range-nya jadi 48 Gila itu gokil banget sih 48 Dibuff sama Brock Coy Ayo buff damage dong Aduh masih belum ke buff Damagenya Kayaknya kalau dibuff damage Nyampe 60.000 Harusnya Nggak sih Nyampe 60.000 Nggak sih Kita lihat sih Kita lihat sih Ayo Ayo Bukan 63.000 Rebu Oke sih 63.000 Dibuff sama Mamang Brog Yang mana ini Sekali lagi Bisa naro 4 unit ya Yang mana Menurut gue Satu-satunya unit Yang bisa dibandingin Sama si Hulk itu Cuman si Haji Cuman masing-masing unit Ada kelebihan Dan kekurangannya Guys Kalau si Haji itu Pertama Dia itu Single Apa namanya Single hit Cuman sekali doang Hitnya Kemudian Kalau si Hux itu Dia multiple hit ya Kemudian kalau Haji Si Rikalo Space OE-nya kecil Si Hux ini Gede Nah Kalau dari segi placement Haji menang Haji bisa naro 5 Hux cuman bisa naro 4 SPA menang Hux juga Setau gue Dan Haji ada Satu kelebihan juga Yaitu Dia nge-bleed Yang mana Itu menurut gue Bagus banget Kalau bisa nge-bleed Apalagi Heal Bleed Ada criticalnya Juga Sama-sama Punya crit Si Haji Dan kalau Disuruh milih Haji Apa Hulk Jujur Gue gak bisa Apalagi Milih Haji ngasih Gue gak bisa Milih Jadi kalau Disuruh milih Haji sama Hulk Dua-duanya Bagus Cuman kayaknya Gue bakal Lebih Pakai Hulk Tergantung Kalo musuhnya Ada regen Gue bakalan Pakai Haji Kalo gak ada regen Gue bakalan Pakai Hulk Karena Hulk Di segi DPS Harusnya Lebih di atas Harusnya Dan juga Dia sama-sama Crit Dan yang Gue suka Serius Space Oing Haji Kecil banget Asli Gak Boong Yang gue Gak Suka Haji Kecil Banget Range Oke Dan Itulah dia Untuk Showcase Mamang How Works Gaming Bagi Mendapatkan Tentang E-Unit Satu Ini Bagus Atau Tidak Worth it Untuk Didapatkan Atau Tidak Komentar Di bawah Oke Makasih Bersambut Buat Kamu Sudah Habis Nggak Lupa Lupa Dikkat Nggak Subscribe And See you See you Bye Bye